yo halo apa kabar kembali lagi dalam pencarian senjata kelima untuk game dinasti warrior 8 ya jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima dari karakter yuansu tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini oke kita udah masuk di pemilihan detail ya untuk Yuan Shao ini dia berada di kerajaan other nah untuk betulnya kalian pilih ini ya kirmish at wandu Oke untuk difficult jangan lupa pilih hard Hai gimana nih ada ini dia Yuan Shuang Yuan Shao Oke untuk eventnya di sini Oke kita mendapatkan senjata level 4 ya untuk senjata kedua aku pilih senjatanya luku aja hai 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 nah ini dia untuk skill di sini di sini seperti biasa head boost akurasi quick learner enggak usah ya karena eh levelnya udah mentok di 99 jadi aku pakai akhir-akhir dan satu lagi ini ya ekisian Oke untuk animal red hair dan udah selesai Hai kita masuk ke permainan Oke kita udah masuk di dalam pertempurannya jadi disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjatanya Yuan Shao ini tahun langkah-langkah yang pertama mencegah mundurnya jauhnya Liu Bei dan Zhang Fei ya untuk Liu Bei dan Zhang Fei ini dia beraliansi dengan kita mana nih Hai ini dia Zhang Fei dan Liu Bei lalu mencegah membeletnya Zenji dan Zhang He jadi dua karakter ini ya untuk Zhang Fei dan Liu Bei pertama kalian langsung menuju ke lokasi nama kalian langsung menuju ke lokasinya guanju ya dan langsung mengalahkannya Hai di kita langsung menuju ke lokasinya guanju hai 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 nah dia nah ini ya jadi kalian harus cepet-cepet mengalahkannya ya oke nice setelah kita berhasil mengalahkan guanju kalian langsung menuju ke lokasinya Zenji ya karena di Zenji ini kalian mengalahkan Chao Pi oke jadi lokasinya agak sedikit jauh ya dan ini dia oke nice setelah berhasil mengalahkan Chao Pi kita menuju ke lokasinya Zhang He nah ini ya dan di lokasinya Zhang He ini kalian harus mengalahkan Xiaoyuan agar si Zhang He ini tidak membelot ya oke sebentar kita tunggu oke kita tunggu instruksinya ya nah itu dia hai 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 oke langsung kita kalahkan pak jadi setelah kalian menyelesaikan ketika eh setelah kalian mengalahkan ketika general ini guanju itu Chao Pi dan Xiaoyuan nanti jatuhnya langsung keluar ya Nah itu dia hai 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 oke kita cek nah lokasinya berada di sebelah utara pak ya gimana nampang banget bukan oke langsung kita ambil lokasinya berada di sini ya nah ini dijaga sama unit komender ini ya langsung kita ambil oke hai 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 dan selanjutnya bebas kalian mau langsung menuju eh kecacau atau mengikuti alur ceritanya bebas ya ini aku coba ini dulu main berin ini nggak bisa ini ya jadi kita harus mengalahkan kuoja ini ya oke nice guys berhasil ya nah ke ulang kita langsung ke Chow Chow aja ya belum 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 kebuka pak nah kita kalahkan Shushu ini dulu aku ada serangan api ternyata ya aku berhasil berhasil dihentikan sama Zhang Hai ya oke kemana lagi nih ya eh kita ikuti di meja seperti ini kita coba ke belah timur ini dulu ya kita kalahkan coba nih juang oke oke nice oke nice oke nice oke nice oke benteng di tengah ini udah terbuka saya kayaknya terbuka terbuka tempat ada embus dari shahodun kita langsung menuju ke jauh-jauh aja untuk menyelesaikan permainan ini jadi intinya kalian kalahkan juga general ya yang pertama guanyu lalu berikutnya ada ada chopee dan yang terakhir ada Goyuan oke jadi caranya terlambang banget mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini cuma aku buat kalian yang suka nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye